Halo, halo, hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, halo, hai, sahabat angkerendata. Terkadang yang dicari dalam suatu olahraga bukan hanya sekedar badan yang sehat dan bisa berkeringat. Bagi penggemar olahraga ekstrim yang mereka cari adalah adrenalin ketika menghadapi tantangan yang berhubungan dengan bertarung nyawa. Dan berikut beberapa olahraga yang memang bisa memberikan sensasi tersebut bahkan bisa menghilangkan nyawa dari seseorang yang dilansir dari IDN Times. 1. Berselancar Populer dengan atletnya yang keren dan berbadan bagus, berselancar ternyata membuat sahabat angkerendata harus menantang alam. Tenggelam, tergulung ombak, hingga diserang ikan hiu adalah masalah yang cukup umum bagi para peselancar. 2. Menaiki Banteng Untuk menjaga budaya koboi, beberapa tempat di Amerika masih mengadakan perlombaan menunggangi banteng. Risiko para penunggangnya adalah terkena tendangan dan hancur karena serudukan banteng itu. 3. Auto Racing Sebenarnya semua balapan yang berkecepatan sangat tinggi selalu berisiko menghilangkan nyawa seseorang. Entah itu karena tragedi seperti tabrakan, terlindas pembalap lain, atau kondisi yang lebih parah lainnya. Malah ada kejadian yang tak hanya menghilangkan nyawa pengebudinya, tapi juga penontonnya. 4. American Football Olahraga khas Amerika Walau populer, ternyata ada pertaruhan yang besar untuk bermain dan menjadi atlet profesional di dalamnya. Mereka harus siap untuk sering menerima geger otak, bahkan hingga mengalami insiden patah tulang, punggung, lantaran tabrakan yang diberikan tiap pemain. 5. Rugby Hampir setara dengan American Football, rugby malah tidak menggunakan alat pelindung sama sekali. Patah tulang seperti menjadi sarapan sehari-hari hingga slogan rugby sendiri menjadi Give Blood Play Rugby. 6. Panjat Tebing dan Daki Gunung Panjat Tebing dan Daki Gunung terbilang olahraga tradisional yang sudah dilakukan nenek moyang kita sejak dahulu. Bedanya dengan saman sekarang, ada banyak perlengkapan perlindungan yang membantu jaminan keselamatan. Tentu saja, itu tak menjadikan olahraga ini menghilangkan nyawa seseorang menjadi nol. 7. Skydiving Olahraga ekstrim ini membuat sahabat angka dan data merasakan sensasi melayang di udara. Permasalahannya, baru-baru saja ada kabar kematian dari pemainnya, perkara mereka tak bisa membuka perasutnya ketika terjun bebas. Kasus ini memang jarang, tapi sekalinya terjadi, bisa mengakibatkan fatal. 8. Jay Alay Pasti sahabat angka dan data tidak pernah mendengar nama olahraga ini. Jay Alay dikenal juga dengan olahraga tercepat di planet ini. Lantaran, sahabat angka dan data harus saling melemparkan bola lewat sarung tangan khusus. Begitu cepatnya, lemparan bola sampai atlet yang tidak beruntung bisa mengalami kecelakaan dan bahkan bisa menutup usia. 9. Tinju Terdapat data yang menunjukkan banyak karir petinju berakhir dengan kematian di atas ring. Entah itu diakibatkan pukulan yang terlalu keras atau salah sasaran. Kalaupun tidak, maka setidaknya mereka akan mengalami gangguan pada tubuhnya, seperti yang terjadi pada Muhammad Ali. 10. Ball Fighting Alias Matador Mereka yang menjadi matador harus bertarung satu lawan satu melawan banteng. Umumnya, untuk di awal, mereka hanya menggunakan kain dan menghindari serangan banteng. Namun, di akhir, mereka akan menghunuskan pedangnya dan mencoba mengakhiri nyawa banteng itu. Sayangnya, itu tak semudah yang dikira. Adakalanya kondisi terbalik, sang korban adalah si matador. Ya, sahabat angka dan data? Gimana? Apakah sahabat angka dan data pernah mencoba salah satu olahraga berbahaya ini? Panjat tebing mungkin? Ada baiknya, sahabat angka dan data benar-benar mempersiapkan diri secara fisik, mengingat bisa menimbulkan resiko ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!